hai oke langsung kita mulai saja untuk melubing switch-nya kita buka kicapnya menggunakan kicap puller kemudian kita ambil switch-nya menggunakan switch kemudian bisa kita buka switch-nya menggunakan switch opener disini saya menggunakan switch-nya switch Gateron setiap switch itu ada merek dan juga warna switch yang berbeda-beda yang memiliki ciri khas berbeda juga ini nanti akan dijelaskan di konten berikutnya ya disini akan saya jelaskan sedikit mengenai bagian-bagian switch-nya disini ada yang namanya stem-stem ini untuk terhubung dengan kicapnya kemudian disini ada upper housing-nya untuk tempat switch-nya bagian atas kemudian ini yang putih ini adalah namanya bottom housing dan dan disini ada metal spring untuk pemberian tekanan pada switch-nya dan disini ada metal leaves atau metal contact inilah yang memiliki fungsi untuk meregister huruf atau angka yang kita tekan bagian inilah yang berfungsi kemudian untuk melakukan lubing-nya kita bisa melakukan lubing dulu pada stem-nya menggunakan ini untuk menjepit bagian stem-nya hai 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 udah terjebut seperti ini men kita bisa menggunakan pelumasnya Hai berupa pelumas kretok Hai digunakan akuasnya untuk melakukan lubing tidak perlu banyak-banyaknya sedikit saja secukupnya kemudian kita akan lubing bagian-bagiannya yaitu bagian depan Hai bagian belakangnya Hai kemudian bagian sampingnya Hai setelah itu samping kanan juga bagian telah Hai sampai di sini sudah kemudian kita taruh di tempat yang aman dan jauh dari debu Hai selanjutnya kita akan melubing bagian spring spring atau pernya kita pakai pincet agar tidak terkontaminasi dengan debu dan yang lainnya Hai dan kita ambil Hai pelumasnya Hai tolesi dari bagian ujung sampai belakang Hai setelah merata bisa kita taruh lagi di dalam housing-nya Hai setelah itu taruh Hai bagian stem-nya diatasnya kemudian bisa kita tutup menggunakan upper housing-nya Hai pastikan letaknya tidak salah ya agar dapat tertutup dengan sempurna dan baik kalau sudah jika sudah sampai tahap ini lebihnya sudah selesai kemudian bisa kita pasang lagi di dalam keyboardnya untuk beberapa keyboard mungkin tak tidak bisa langsung kita copot switch-nya beberapa ada yang yang perlu disolder dan disolder namun untuk keyboard seri ini yang saya punya itu dia sudah hotswap hotswap artinya dia switch-nya sudah bisa kita bongkar pasang kita ambil tanpa harus melakukan soldering sedangkan kalau belum hotswap biasanya dia removable itu untuk melepas switch-nya harus disolder terlihat dulu di PCB-nya yang dibawah ini sih PCB-nya dan untuk keyboard yang sudah memiliki fasilitas untuk hotswap ini harganya sedikit jauh lebih mahal dibandingkan harga keyboard mekanikal yang masih belum memiliki fitur hotswap biasanya seperti itu